Bangun mong, cimong, kamu tidur apa mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di edisi kali ini kita akan berikan informasi tentang update perkembangan anak angsa Dimana anak angsa sudah mulai netas Mulai kemarin sore dan ini pemberian pakan di pagi hari Panasnya sudah lumayan teman-teman Karena pembersihan kandang Ini saya beri pakan agak siang sedikit Dan ini untuk prosesnya Nah ini untuk cangkangnya saya kelarin ya teman-teman Dan untuk anakannya sudah saya taruh di dalam Itu sudah netas dua Dan yang satunya itu mati Kenapa mati nanti kita akan berikan informasi Jadi sebagai pengalaman juga untuk teman-teman Supaya lebih tanggap dan juga berhati-hati Kalau karena angsa ataupun unggas lain Penyebabnya apa nanti biar jadi satu ilmu untuk teman-teman semua Oke langsung saja kita lihat Karena sudah saya sendirikan Saya jadiin satu dengan anakan entok Dan sebelum kita lihat Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu Like dan juga tombol lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru Dari caturunggas channel Oke teman-teman kita sudah sampai di Kandang anakan Nah ini kita kasih makan Dan untuk penetasan angsa itu sudah mulai netas Dan ini anakannya teman-teman bisa lihat Kemarin sore ini yang netas langsung saya ambil Tapi tadi pagi itu saya lihat Ada kejadian yang saya menyedihkan Dimana untuk satu ekor anakan angsa ini mati teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Sangat disayangkan anakannya mati Dan itu penyebabnya karena semut ya teman-teman Jadi kita lihat untuk semutnya itu makan paruhnya Jadi ini sebagai pelajaran untuk teman-teman Kalau sudah netas itu mending langsung diambil Walaupun untuk bulunya itu masih basah Yang ini masih basah ya Yang hidup ini kemarin masih basah Saya ambil langsung teman-teman Jadi kita kecolongan Karena untuk penetasannya malam Jadi kita tidak bisa pantau Mending penetasan itu siang hari ya Kita berharap untuk penetasan bisa di siang hari Ini kayaknya betina nih yang Ini ya Sangat disayangkan Jadi kita lihat untuk lukanya seperti apa Nah kayak gini ya jelasnya Ini paruhnya yang terluka Jadi ini terkena Apa itu gigitan dari semut Ini buktinya untuk gigitan dari semut Nah ininya terluka kakinya juga terluka Dan ini sudah dipastikan predator semut ya Jadi predator semut yang Wah ini Sudah segitu aja Jadi saya disayangkan tapi ya Mungkin belum rezeki Kita tunggu lagi untuk yang dua butir telur Itu sudah mulai retak dan sudah saya proteksi dengan Obat nyamuk ya Jadi Lebih enaknya itu pas penetasan itu di siang hari Jadi kita lebih bisa proteksi Kita pantau terus Setelah netas langsung ambil Ini pun yang satu ini juga Waktu netas langsung saya ambil Masih basah Takutnya nanti malah keduluan Semutnya atau keduluan Dipatuk indukan lain Karena di kandang umbara sendiri juga Banyak ya itu varietasnya Jadi Alhamdulillah aja Kalau kita dapat tiga Semoga yang dua itu juga lancar Kita dapat tiga ekor Juga bersyukur Dan yang mati itu tadi Kayaknya yang Kayaknya betina Kayaknya teman-teman Tapi kalau ini kayaknya Dilihat dari panjang kakinya Ini yang jantan Sudah ada pemesanan Jantan ya kemarin Nanti umur satu minggu Kalau emang deal kita akan kirim Jadi Panenan kali ini Kita dapat ini Next kita akan Dapat panenan lagi Itu untuk Jumbo Anakan untuk jumbo Itu nanti Saya prediksi Saya Planning Dapat tetasan tiga puluhan lah Semoga celancar teman-teman Tiga puluhan ekor Karena kita sudah ada pemesanan juga Tetap semangat Untuk teman-teman Jangan pernah menyerah Jadi Untuk Panenan kita Itu sudah di Setting ya Sama yang Kuasa pastinya Kita sudah berusaha Dan Cukup bagus untuk Perkembangan Di catur unggah saat ini Banyak anakan Banyak sekali Penetasan Banyak telur Yang kemarin Sudah saya kirim Sudah Banyak juga Teman-teman Dan Untuk Pakanya sendiri Stoknya Kemarin Sudah Dapat lagi Cukup banyak Masih belum bisa saya review Karena saya Prioritaskan dulu Untuk update-update Perkembangan Penetasan-penetasan Supaya nanti Teman-teman tuh Lebih bisa mengikuti Yang pengen pesen Kemarin ya Bisa nonton Di Youtube Catur Unggas Dan ini untuk Albino mata merah Juga udah Ready Bisa kirim-kirim Untuk telur Juga Ready Terus untuk Anakan Jumbo Itu udah Saya planningkan Untuk penetasan Juga ready Udah saya Prioritaskan Untuk pemesan Kemarin Terus Anak angsa Ini juga Kemarin ada Yang pesan juga Jadi Kalau teman-teman Ingin Bertanya Atau Ingin memesan Tanya dulu Juga Gak apa-apa Di DM Instagram Dan jangan lupa Follow juga Karena Karena nantinya Untuk Kedepannya Itu memang Saya Jadikan Untuk Media Catur Unggas Untuk update Perkembangan Hasil-hasil Ternak Di Catur Unggas Ya Dan Kemungkinan Planning Saya Keinginan Saya Nantinya Pengen Nambah lagi Untuk Varietas Dragon Ya Varietas Dragon Nanti Alasannya Kenapa Kita update Nanti Kalau Emang Sudah Saya Unboxing Jadi Ini Masih Sedikit Bocoran Nanti Selanjutnya Kita Surprise Kita Tambah Varietas Apa Terus Perkembangannya Apa Seperti itu Jadi Kita Lebih Mengutamakan Kualitas Dari Produk Kita Sendiri Dari Hasil Kandang Kita Sendiri Teman Teman Oke Mungkin Itu Saja Informasi Kali Ini Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Kalian Adalah Satu Partisipasi Untuk Mendukung Para Cinta Unggas Seperti Catur Unggas Channel Like Apabila Kalian Suka Dengar Video Ini Tombol Lonceng Untuk Notifikasi Video Terbaru Dari Catur Channel Channel Dan Share Ke Teman Teman Yang Lain Agar Informasi Dari Catur Unggas Channel Tidak Sampai Di Kalian Saja Dan Untuk Teman Teman Yang Berminat Untuk Pembelian Entok Jumbo Dan Juga Telur Vertil Entok Jumbo Bisa DM Langsung Di Instagram Catur Unggas Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Catur Unggas Ready Juga Anakan Angsa Anakan Albino Mata Merah Telur Vertil Entok Jumbo Dan Telur Vertil Angsa Dan Juga Albino Mata Merah Jadi Teman Teman Bisa Update Di Instagram Catur Unggas Untuk Market Apa Yang Terbaru Oke Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Keselamatan Panjang Umur Kelancaran Riski Serta Perlindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Oke Cukup Sekian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See Next Time